Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kangguh masyarakat desa Kalipoh khusus dan warga masyarakat sekitarnya yang berbahagia Alhamdulillah kita masih bisa ditemukan waras sehat Moga-moga kita kabih diparengi panjang umur tambah umur dan kesehatan layan dan latin tetap mengibadah mengkusti Allah Moga bisa diterima mengibadah kululan sambal kabih masyarakat desa Kalipoh khususnya sedikit kepingin udah rasa ini udah rasa terkait dengan diri pribadi Awako Sumarwan Sumarwan Bocah karang cengis pengen udah rasa terkait kalau kelestarian hutan di bawasan bangguan desa Kalipoh yang pertama berangkat dari kepeduliannya 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 waktu ini berangkat dari penerbangan liar di rata ungu terus pada waktu gue spontanitas jenungannya lembaga berrapi rakyat peduli hutan saat dirungi anak rapih satu-satu nyala si anak kayu ini penangkona berlokendin penangkona anak penerbangan liar si orang tanggung jawab kita bergerak untuk memberhentikan penerbangan iku luk kancaan yang dikata ini argopeni alam pak nasiman dan kawan-kawan terus pada saat aku juga tahunnya belum muntun apal kelala alas sekitar gue gundul gundul dindingnya harus dibuka ditanduri ditutup tiga tahun harus ditutup kayaknya meluk ilang gundul akhirnya daripada perhutani mengadakan perubahan secara struktural lembaga ini diganti LMDH lembaga masyarakat desa hutan artinya perhutani bermaksud pengen kerjasama dengan masyarakat di kawasan hutan bagaimana agar supaya alas ini bisa jadi waktu ini kalau ditunjuk dari masyarakat konten ketua LMDH terus kalau punya ide ketika alas dibuka ini memang kita utamakan sehingga harap ini cara ini beda para tahun-tahun yang lalu ini kemen karena sehingga harap periode saya jadi lembaga ini masyarakat desa yang utamanya yang di pinggir alas ini wajib mengharap alas terus caranya ini saya gembira ini jadi saya spekulasi orang perhutani karena ini memang memang alas ini orang tutup artinya warga selalu dilipatkan di hutan itu disamping nandir kayu berhutani tanam berhutani juga menanam kebundan daripada masyarakat setelah menanam tumpang sehari atau setelah dua tiga tahun kemudian alhamdulillah sampai sekarang bekerja sama karum masyarakat alhamdulillah kita bersyukur dan berterima kasih karum masyarakat dan kesedaran tiga metode kayu alhamdulillah alas jadi masyarakat bisa makmur bisa menikmati apa ya tidak sesending alas rasa pada kaki-kaki tetap alas saya akses jadi saya menghubung kayu alas tapi ternyata saya sudah ganti dengan jalan yang lain kita terima masyarakat mudah-mudahan ini berlanjut apa ini ada regenerasi saya menyerahkan jalan waktu semuanya saya beri bayaran apa orang bayaran karena yang seneng seneng sebagian alas sedati seneng lungah-lungah ya orang kepanasan caranya keten makmur masyarakat berterimasi mudah-mudahan masyarakat selalu dawek ini berarti jaga kongkongnya kan berapapun kita akan menikmati nah terkait kalau LMD memang saya ingin mikir itu berangkat dari waktu semuanya aku nampak hati hati lau kendim aku ingin melaku-melaku ceritanya padaku yang di Jakarta menggunung naik gunung naik naik gunung terutama di gunung sinatar ngulon dari gunung sinor kaya ceritanya orang Jakarta menggunakan gunung kula yang gunung sianso nah pak hati punya inisiatif dibangun dibuka semua wisata akhirnya kita bergerak bergerak secara ya pribadi lah kula waktu niku kula kali pak yale parhan robak darmin mulai bergerak dari nol dari nol terus kita naik ke puncak survei mengana pelorodan terus kita mulai gawetalan manual ngomongga mendowur saya kira ada pelebaran jalan secara kotong royong siswa terus dipakai dosen dan sebagainya artinya bahwa gunung digu dijadikan gawet wisata tempat tempat jenayah rekreasi atau tempat hiburan hiburan artinya si maumah pada subak pada ngobak pada bentuk mengalas kesalahannya ya menggawet dendam pikir dan sebagainya itu dari tahun lebih 3 tahun kebelakang sampai sekarang kita terus secara manual secara bersuadaya pada waktu itu belum ada dana dari manapun ini semuanya dari masyarakat yang peduli artinya yang pada invest waktu itu kunawannya jadi temenan terus sampai sekarang ya mulai berkembang wisatannya kita terus kalau manual ya kita terus perawat kita lestarikan dan itu sudah langsung setelah layak jadi wisata kita ajukan untuk diresmikan dilegalkan bahwa siancum sekitarnya itu ada 30 sekitar 30 hektare lah ini jadi kawasan wisata alhamdulillah alhamdulillah sampai sekarang ya apa maksud dan tujahannya ya di lengkanan kanak sering plesir baik wisata sinang desa sinang hari malas dan sebagainya ya intinya memang bahwa wisata tidak sedikit biaya ini perlu oke oke dan ini alhamdulillah dari pemerintah desa sudah peduli walaupun belum maksimal lah ini belum maksimal sudah peduli mulai dari yang 10 juta dari yang 30 juta ini sudah 3 kali 30 juta ya ini untuk bisa tambah-tambah operasional pengembangan wisata ini ya tujahannya ya gue embok menawannya sinawannya bisa berlanjut terus mengkonekkan cerita negerin idil gunung kan harapan jalan besar lintas selatan singkang logendeng monong itu kebeluk kebeluk juga munis dibangun karena teman ini sudah berkabar tahun paglikur tahun berapa tapi insya Allah ini ya munyong harus samban pada menayapora insya Allah ini bisa diprogram ke negara ya insya Allah terkait dengan apa itu namanya terkait dengan jalan lintas selatan ya saya kayak nyung semangat embok menawannya besok temenan anak rejeng jaman dalam selatan jadi paling tidak warga sekitar Kalipo ini akan ikut merasakan karena dampaknya positif positif mungkin banyak apa para masyarakat berjualan beli di bengar jalan kita mau ke lintas kota eduk terus mau nangkain si anco gue waktu dibangun ya jadi dari pemerintah ini nanti seolah akan membantu wisata kita itu yang 100 juta rencananya itu memang program itu untuk membuat gasibo tapi gasibo itu nanti akan saya alihkan kita sudah ada kesepakatan kalau itu nanti disetujui dari pihak yang memberi juga jenggit mel musyolat menurut duhur 6 pucuk jadi mengetahui indah nanti bisa untuk barangkali ada orang yang kesana jadi tidak kesulitan ketika waktu sholat disitu sudah ada tempatnya nanti bentuknya ubah ya ubah musjid mohon doa rasunya bapak ibu sekalian warga kalipo supaya itu nanti bisa terealisasi benar ya jadi tujuhnya ibadah jadi kita membuka wisata itu bukan untuk yang lain tapi utamanya adalah tempat rekreasi istirahat bukan untuk tujuan yang lain negatif itu memang alami lah ini negatif ini orang negatif ini tidak ada negatif bisa tergantung menung sana tapi tujuan kita bukan itu jadi caranya wisata religi lah ada kaitnya utamakan dengan agama makanya mudas agar nanti musholat yang dipujuk sana terwujud orang sholat tidak kesulitan air sudah mulai sekarang kali ini kita sedang membangun jalan sampai ketenggak air sampai ke sana dan dulu juga pernah sudah sampai ke pujuk sana insya Allah nanti kalau ada alatnya ya saking gampang munggak mengapa itu ya jadi nanti masyarakat akan akan dilibatkan masyarakat jangan berbisip pesimis optimis saja yang minimal orang kelemang ini doanya lagi nyampai nangburi apakah jadi kemudian jadi teman biasanya semangat ini misata sudah kita serahkan SK hanya kepada desa ini ada milik desa bukan milik Pak Marwan kalau Dharmin kalau Yala itu bukan nyongrat apa-apa kurangnya cuma nyongrat karena merasa 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 gawe jadi merasa ikut peduli jadi desa oke ya silahkan tapi desa kelihatannya belum oke artinya masih tenaganya masih belum bisa disempatkan kesini jadi ini desa harus mendukung ini nanti saya mohonkan kepada semuanya perangkat desa Pak Lura perangkat RTR semua mendukung mohon mohon untuk nanti ini agar dananya agar diutamakan karena sekarang kita sedang bangun ini nanti jalan yang dari musyola bawah ke Tenggak dan nanti disana ada sarana berasana ada lapangan ada gas ribu dan sebagainya ada emcew dan sebagainya ini kemarin dianggar itu ada 65 juta yang kemarin 30 juta besok tolong tolonglah jadi masalah saja kita berpikir di sana ada doktor tolong 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 ini bisa ikut dipikirkan dari jajal pada tangkap mengenai tilik atau keberi mengenai kantor tilik tilik telur tilik ya saja kita berjalan untuk berjalan berjalan seperti saya itu kita terlalu 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 anak putus eh anak putus kan harus anak kudus anak kudus ya anak kudus sampai kabeh bisa andil seperti ini makmur bisa dapat makanan apa khas khas halibut di tolang ke sana, kembali pada mampir, di wisatang ke sana. Si makmur kan sampai di sana. Umurnya bisa berkurang di sana. Ya mudah-mudahan sih, minimal menangnya. Dalam ini tadi. Dalam ini tadi, yang bisa ikut menikmati. Bisa menunggang mobil ke rumah saja. Masyarakatnya, apabila masyarakatnya, Aduh, apabila di hari kaya. Ya, saya kesal seperti itu. Sampai kembali pada tempat ini. Belajar lah ya. Karena ada duitnya. Tidak ada suara daya. Sukarela. Aduh, apa-apa duitnya? Dagangan itu. Ini, sejantar kemudian. Ini garip, nekak, nekak rezeki. Insya Allah lah. Kemarin juga sempat ramai. Tapi memang pengunjung keluarnya adalah dalan. Lagi dalan, insya Allah. Ini, mukutakan kandungur. Karena itu, kayak sikit. Ismail dibangun dengan dana ADD. Anggaran tahun Rolikur. Simengkok. Anggaran 30. Yang 35 itu fasilitas yang lain. Yaitu, yang untuk lapangan duhur. Ini kan lapangan mungkin duhur. Itu sama kami, nggak mau mempucat. Tapi itu, Riyan semangat untuk dibangun. Ini rencana badannya. Tidak ada perampung ini. Ini lah. Ini lah. Ini lah. Ini lah. Ini lah. Tapi Riyan semangat. Dibangun. Tapi rakyatnya. Itu percaya lah. Insya Allah. Ini lah. Karena Riyan itu ikut. Ikuat. Apa cinta. Dua ini lah. Semangat juga. Iya. Iya. Karena orang Riyan, iya. Iya. Tapi sikin. Yang padangannya, teka. Tileki. Bangunannya kepriwek. Layak apora. Dikritik. Kayaknya dan sebagainya. Rapa. Dan terus nanti Pak Lora juga sudah. Mengupayakan. Di. Mulai bantuan. Insya Allah. Ini juga. Informasinya tahun 22. Dari 2022 ya. Ini ada anggaran. Masuk untuk. Dalan. Kangari ngorep. Mekono. Kangari ngorep. Taka anak-anak. Nyambung. Sintalan. Anggaran. ADD. Anggaran. Anggaran. Aspirasi dari. Provinsi. Ceritanya. Rp. 100 juta. Berarti. Bisata kita. Bis dirgani. Bis dilirik. Pemerintah. Bukan. Apa. Orang. Caka-caka. Masalah-salahan. Nah. Ini. 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 Yang penting saya amal kebaikan. Asal saya amal baik, maka saya memiliki kehanjaran. Saya contoh wisata. Wisata saya bahasa khasnya di tempat kelahiran. Istirahat sejenak seperti ini. Kayaknya dolur. Caranya menyambung rasa. Jadi, di atas nama perintis wilayah Abu Jernabur Hutani. Kawasan Hutani telah unit pada tadi. Alhamdulillah. Kerjasama dan masyarakat baik. Setak acungi jempol lah. Terus, sekarang kita rintis dengan wisata alamnya. Nanti ke depan juga untuk anak butuh gula saman KB. Silahkan dimanfaatkan. Bisa jual belian. Bisa untuk menambah, mengangkat ekonomi dari masyarakat. Itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.